Seorang ibu menangis haru dan jatuh pingsan, setiap pertemukan dengan anaknya di kantor proses Leputu Selatan, Bandar Lampung. Tangis penyesalan juga keluar dari lima pemuda di depan orang tua mereka masing-masing. Mereka sebelumnya diamankan polisi karena didugakan tawuran di jalan raya pada minggu dini hari. Dengan terisak, mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersilat tersebut. Meski sempat membuat janji tawuran, polisi tidak menemukan barang bukti berbahaya dari kelompok geng motor ini. Yang setelah kita amankan, menyatakan akan mengadakan tawuran bersama dengan grup geng motor daeng, wilayah Poh Homan. Selanjutnya kita bawa anak-anak tersebut, dikarenakan tidak ada barang bukti berupa saja, kita kembalikan kepada orang tua. Polisi tidak menahan maupun menjatuhkan sanksi kepada para pemuda tersebut. Mereka hanya dibina, diminta membuat surat pernyataan dan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.